Beredar kabar bahwa Habib Bahar bin Smith ditembak orang tak dikenal pada Jumat, 12 Mei 2023, kabar mengenai informasi Habib Bahar bin Smith ditembak ini ramai diperbincangkan hingga viral di media sosial. Peristiwa penembakan Habib Bahar disebutkan berawal saat Habib mengendarai mobilnya, pihak pengacara Habib Bahar. Aziz Yanwar hanya meminta doa kepada seluruh masyarakat, mohon doanya, katanya kepada awak media, 14 Mei 2023. Namun, Aziz enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal. Kondisi Habib Bahar, kami tidak bersedia komentar lebih lanjut ya. Katanya, peristiwa penembakan Habib Bahar bin Smith juga dibahas oleh Edi Mulyadi di akun YouTube Anti Oligarki. Edi menjelaskan bahwa dirinya berhasil mengontak Aziz Yanwar dan ternyata Aziz pada Jumat, 12 Mei malam meluncur ke lokasi. Peristiwa penembakan terjadi saat Habib Bahar saat keluar dari mobil saat mengecek kondisi mesin mobilnya, Terang Edi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!